Intro Makamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong Selatan nomor urut 4 Peters Konjol dan Madun P. Narwawan hal ini diucapkan langsung oleh Ketua MK Anwarusman dalam sidang pengucapan putusan di ruang sidang pleno MK pada selasa 16 Februari 2021 dalam pertimbangan hukum yang disampaikan Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul dimana jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dan peserta dengan perolehan suara terbanyak mencapai 46,75% atau 16.815 suara hal ini melebihi presentase yang dipersyaratkan ambang batas dalam pasal 158 sementara itu terkait dengan dalil atas adanya pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sorong Selatan ini pemohon pun telah menyerahkan berbagai alat bukti maka dalam persidangan pendahuluan yang telah dilangsungkan dengan mendengarkan jawaban KPU serta keterangan pihak terkait dan bawah selu sehingga makamah berpendapat tidak ada relevansinya dan tidak ada alasan bagi makamah melanjutkan perkara pada sidang berikutnya dalam sidang pendahuluan pemohon menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Sorong Selatan telah terjadi pelanggaran dalam pemungutan suara dan atau penghitungan suara Wayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan